Intro Ratusan guru honorer melakukan aksi demo di kantor Bupati Batubara yang terletak di kecamatan 50 untuk menuntut kesejahteraan para guru honor karena sudah 4 bulan terakhir tidak menerima gaji. Aksi yang dilakukan ini adalah aksi lanjutan yang kedua kalinya setelah sebulan yang lalu para guru honor ini melakukan aksi yang sama di tempat yang sama pula. Ratusan guru honor ini sangat berharap pada pemerintah Kabupaten Batubara untuk memperhatikan nasib mereka karena selama ini mereka hanya menerima gaji jauh di bawah upah minimum Kabupaten. Kita harus bantu mereka, kita harus perjuangkan mereka. Bukan kita harus diam-diam di sini, terus nggak mau tahu dengan keadaan. Kita sudah berjuangkan untuk mereka mendapatkan haknya melalui perda. Perda ini akan kita susun, bukan akan sudah saya susun, tapi ini untuk perda itu supaya ada perlindungan terhadap guru ini. Kalau tanpa perda, mungkin guru-guru ini bisa terlindung. Jadi, Pak, perda ini benar terkendala di DPR, Pak, informasinya, Pak? Nggak, enggak. Sekarang jangan sedang eksaminasi di provinsi. Provisi salam ke dekat ini sudah selesai, dan kita akan terangkan perda. Menurut pelaksana tugas Bupati Hari Nugroho, pemerintah Kabupaten Batubara akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Batubara. Setelah menggelar aksi di depan kantor Bupati Batubara, para demonstran melanjutkan aksi mereka di kantor DPRD Kabupaten Batubara. Menurut Mujadun, koordinator aksi, meminta supaya pemerintah Kabupaten Batubara dan DPRD Batubara membuat fakta integritas secara tertulis terkait tuntutan para guru honorer yang mengharapkan hak mereka dan disamakan status kepegawaiannya dengan honorer yang bekerja di kantor dinas. Ini terkait dengan persoalan penerimaan CPNS untuk peningkatan kesejahteraan bagi guru dan guru-guru honor dan itu bisa disetarakan dengan honorer-honorer yang lainnya. Kalau dia terkait dengan persoalan penerimaan CPNS juga nanti kita minta diupayakan dengan kriteria-kriteria tertentu untuk diprioritaskan. Bagi yang tidak masuk dalam kriteria itu juga bisa nanti masuk dalam P3K untuk bisa juga menangani persoalan-persoalan kesejahteraan ini kita mintakan juga fakta-fakta integritas yang bisa ditandatangani sebagai komitmen kita kepada pemerintah dan kepada DPRD Kabupaten Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelta, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!